hehehe kenapa itu pusing sekali? kenapa? itu lapar juga Pak Ngocak baten itu sarabat sarabat tidak sarabat, tidak bikin kenyang tapi ubinya tiga piring waw Assalamualaikum Pak Ngocak begitulah sepakbol dan bilang kekandah Husein Abdullah selama tentang jajar PSM saya bingung lihat PSM bingung Pak Uceng main jelek lawan Madura menang main bagus lawan Persebaya kalah tapi gampang sekali jawabannya jawabannya adalah karena pemain PSM belunder dua golnya Persebaya belunder itu kan skor 21 kita gol tercantik RSG kenar kiri goreng-goreng tendang kena tiang bola muntah tuh di depan gawang bola liar disambar sama peluang golnya Persebaya menit ketiga play horse Hilman ke jago tidak terbang tadinya jago jago tadi banyak dia blok tendangan tapi di menit ketiga itu loh kan bola bebas Pak Uceng tuh mestinya tidak terjadi kalau gue ragu tindang ke atas karena apakah kayak ilman itu kebiasanya kalau dikasih bola begitu dia tahan dulu setidaknya kalau gue ragu tindang jawa tindang ke samping ke atas kalau tahan dulu wah kencang lah samsularip ya karena Persebaya tidak dapat bola tidak dapat bola tidak dapat bola tidak terjadi tapi kena kakinya samsularip penalti itu belunder pertama di menit ketiga belunder kedua di menit lima-lima ya eh menit lima-lima ya iya eh direbut bolanya kipu masing kipu tahan bola udah sempurna dilacih sama pemainnya Jepang Marukawa yang ada yang mencari Taisi Marukawa Taisi Marukawa Taisi Marukawa ya Marcelino yang rebut tidak Marcelino ke Marukawa Marukawa ini iya ada umpet ke Marukawa Marukawa tarik kembali masuk oh iya Marcelino rebut dikasih ke mana Marukawa Marukawa Baru Marukawa kasih silang mendatar eh anak-anak kayak 17 tahun pantas itu media ternama Inggris The Guardian iya memasukkan Marcelino Ferdinand sebagai 60 wonder kid dunia wonder kid itu maksudnya 60 anak-anak usia dini yang sangat berbakat dalam bermain bola tindangannya dari luar kota Penalti melengkung bagaimana bagaimana iya 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 biar Nadio biar kepa 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 lagi Chelsea iya 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 tapi luar itu bagus berapa kali dia terbang-terbang tahan bola itu itu kalah karena blunder nah itu judulnya besok tribun timur kalah karena blunder secara ball position memang unggul persebaya Dia lebih banyak menyerangnya, mainnya lebih kolektif, lebih punya visi, sentuhan bahwa 1-2 bolanya enak, mereka dioper bola sentuh, terbang tepat sasaran, mereka sudah tahu, padu, sayap kirinya si Bruno ya, sayap kanannya si Marukawa, sama-sama hebat, kencang lari, skill bagus, goreng-gorengnya cantik kan, gelandang serangnya si Marcelino ini juga eh jago dong, setelah karena eh tua tapi masih kasar hari, masih kasar dong keping-keping bola, jadi hebat memang dia penyerangnya, nah sebaliknya PSM, ketika dapat bola selalu bingung siapa mau naupur, akhirnya kembali lagi ke belakang deh, pas lagi gitu-gitu aja kan, aduh sekali lagi-lagi ini Anco lagi, saya tidak mau benci Anco ya, tapi gimana itu, dia sayap kiri tapi kok kenapa saya? saya selalu ada di kanan, saya selalu ada di kanan, saya selalu ada di kanan, kalau saya tidak salah saya tidak pernah melihat tadi Anco membahayakan gawar-gawar, lari dari kiri kemudian umpan, lari-lari jina kerja? iya 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 aduh iya 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 hahaha kan begitu pengecat, tadi Sutanto Tani yang bermain di bola performa ya, ditarik keluar diganti oleh Rumbino yang saya juga lihat tidak banyak membantu iya kan, tapi secara umum ya inilah sifat bola, kadang kita kalah karena blunder, kadang kita menang juga karena tidak disangka, kan gitu pengecat kan seperti lawan Madura kemarin kan di pekan 18 itu kan sebenarnya secara ball position Madura unggul kan, tapi kita berhasil mencipta satu ball lewat iti penalti iya nah jadi inilah sifat bola, semoga kedepannya di pertandingan berikutnya PSM kembali lebih baik dan tadi itu Pak Ocak Hasim Kipu, Hasim Kipu ini adalah stopper yang sepanjang PSM mengikuti Liga 1 musim 2021-2022 ini dia tidak tergantikan iya 19 kali PSM main 16 kali itu dia main 2 kali 45 menit hanya satu kali dia tidak main waktu persilah lambungan karena akumulasi kartu kan iya iya baru kali ini di pekan 19 ini dia digantikan di menit ke berapa tadi, eh 63 pocak iya nah pertanyaannya, apakah dia diganti karena blunder yang dia lakukan sehingga tercipta gol keduanya persewayat iya lagi-lagi joggal membantah no no saya memang ingin memasukkan Adam gitu karena kita ingin mencoba Adam yang baru direkrut dan baru ini adalah debut pertamanya Adam bersama PSM iya saya memang menginstruksikan Adam untuk bagaimana memposisikan dirinya selalu tepat saat pertahanan PSM diserang nah dan terkait hasil ee 021 ini Joggal bilang begini kita dikejutkan dengan gol pertama di menit ketiga iya tahu dan itu sangat mempengaruhi psikologi Pertumina betul hingga menit ke tiga puluh betul-betul persebaya menguasai tapi di lima belas menit terakhir atau dimulai menit ke tiga puluh tiga puluh PSM mulai bangkit mulai bermain baik iya kan Pak Uca? iya di bawah kedua pun begitu jadi Joggal mengatakan memang ini adalah pertandingan berat karena melawan tim yang 12 kali tidak pernah kalah dalam 12 kali pertandingan terakhir meskipun kemarin di preview dia bilang kita akan mengakhiri kemenangan kemenangan persebaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih bagi warga bagi warga di wilayah utara ini yang kemarin-kemarin sering terjadi perang-perang kita ulang itu perlahan satu persatu mulai berdamai salah satunya itu di wilayah di Jalan Pinumbu di sana antara warga pemuda lorong 142 dengan 148 ini sering sekali teriap pekan ini jadi itu didamaikan sama pita camat kapolsek karena kan sempat ada korban disitu kan iya pertemukan mereka yang bersikai disaksikan warga setempat dan bersepakat untuk berdamai karena ada digunanya memang memang jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan warga Jalan Pinumbu ini bisa menjadi contoh untuk warga lain betul tahu pemuda lainnya yang masih bertiketa di Barukan Barukan Cambaya Barukan Cambaya Dibayakan dia mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baiklah untuk semua supaya ada lagi seorang tahu iya terus ini juga kan pemerintah pusat presiden sudah memastikan bahwa untuk vaksin ketiga atau vaksin booster itu bakalan digratiskan khusus untuk di kota Makassar para para warga lanjut usia lansia juga bisa nih di vaksin booster tahu jadi kan sudah selesai ini semua toksin pertama dan kedua warga umum warga lansia dan setelah itu anak-anak kan iya usia 12 tahun setelah dua toksin toksin kedua selesai masih itu masuk nih di vaksin booster dan sekarang ini lansia itu selesai semua vaksin keduanya iya 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 diingatkan ke ini lagi-lagi diingatkan ke apalagi kan para rangsai ini cukup rentan ke betul diingatkan ke minimal minimal sih syaratnya itu harus enam bulan setelah vaksin kedua bisa poster di jadi jangan coba-cobalah jangan sampai nanti ada lagi kejadian baru kedua bulan meminta bagi poster terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh disalahkan lagi pemerintah begitu sebenarnya akan ada juga nanti beralih nanti pelat mobil sama motor beralih kemana? warna hitam menjadi warna putih tapi belum ti itu baru dicoba di Jakarta iya 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 ada barangnya di Sulsel meskipun nanti ada harus dihabiskan dulu stok pelat hitam iya 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 dihabiskan dulu jadi tunggu-tunggu nih kalau mau dipakai pelat putih nanti bertulis ke warna hitam ya siap-siap nih baru terus itu motor mobil tak? motor tak? motor pembangunan yang pernah ke Bandung ini tau pasti itu jembatan pihan pelas iya ini nanti akan ada begini nanti di Makassar wih luar biasa jembatan pihan pelas ala Makassar kerennya itu? iya namanya itu Jamparate oh Jamparate itu eh tahap pertama sementara eh disusun intinya pembangunan tahap pertama dimulai tahun 2022 ini anggarannya eh anggaran pertama itu sekitar 20 miliar iya itu jaraknya itu eh panjangnya itu 3,5 km dari Benten Rotterdam sampai ke Mall Pipo ini jembatan kayak jembatan layang kini iya pakai beton terus tapi bukan untuk pengendara sepeda motor-motor otomobil tuh iya itu jalan-jalan kaki jadi dipersiapkan sih memang untuk seorang anak-anak destinasi wisata eh untuk para warga bisa merolah raga misalnya bisa jogging iya terus ada juga destinasi culinernya di atas ada mobil jual makanan makanan tradisional dan macam-macam iya 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 ini ide yang cukup cemerlang nih dari Pak Wali Kota terus ada berita lain dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan MUI Sulsel bersama KPID Komisi Penyiaran Indonesia daerah KPID Sulsel bersepakat kia bakalan secara bersama-sama membuat nanti naskah hutbah yang berisi ajaran-ajaran atau ajakan yang memerangi berita-berita atau informasi hoax iya tahu itu nanti akan bekerja sama nanti dibacakan hutbahnya ini sebesar di hutbah Jumata di gambarkan bahwa memang sekarang ini bukan cuma urusan dan apa namanya vertikal usaha vertikal seperti sekarang juga perlu kita membicarakan atau memperjuangkan hal-hal yang bersifat horizontal iya tahu setelah itu melawan berita-berita informasi hoax yang saat ini di tengah meresahkan masyarakat meresahkan umat beragama juga terbanyak informasi informasi pimpang yang bisa memberikan menghasilkan pertikaian begitu kira-kira nih terbunat sudah deh belum pagi pulang belum pagi pulang pulang di pasal enggak eh nanti dah ada memory pulang pulang nah situ maki padeng dihapal lagi halaman 4 modul deh halaman shopping yep weekend besok tau jadi kita kasih info-info promo iya tahu harus begini salah satunya eh Alphamart hmm kenapa sih ada diskon peralatan mandi di Alphamart wow ada aneka sabun hmm aneka sampo hmm kata-kata oh rohan hmm cuci muka dan lain-lain itu semua promo di Alphamart kalau di Indomaret yang lagi promo itu minyak goreng hmm atau harganya sama beras kebutuhan pokok dia promo jadi ini semua berlaku sampai akhir pekan Electronic City juga promo potongan harga hingga 1 juta terus oh ya smartphone menghadirkan paket unlimited kalau cak kalau kita pakai eh online iya pakai smartphone dia menghadirkan paket unlimited sekitar 1 sampai 1,5 giga per hari tapi unlimited sih sebetulnya hmm oke makasih sampai selesai PSM kita kasih sekali saya bilang ya tapi gue mau nonton kan ada halaman ini halaman 10 ada pintanya dia ke tribunaled cari-cari halaman ini ada halaman 10 kalau yang halaman 10 ada 10 mobil terlaris di tahun 2021 siapa-siapa kadi apasih Toyota yang banyak nomor satu pembukanya mau dengan penutupnya nih pembukanya itu adalah Avanza itu paling laris di Indonesia terpanjang apalagi Avanza Rebon jadi ini datanya dari Gaikindo gabungan asosiasi terus masih laris juga terkacah honda brio padahal kan dari jalan barunya tapi dia masih termasuk 10 mobil terlaris honda brio kayaknya banyak yang suka dia saingan dengan Alia, Agia malah Dehatsu Alia Alia itu Toyota juga, Alia juga termasuk yang terpopuler Mitsubishi juga ada, Mitsubishi, habisnya 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 tidak ada mobil itu kacah, expander, cocok banyak lagi ini banyak tuh bagus juga tuh, itu 10 mobil terlaris antara lain, sudah panjang 2021 menurut datanya terus setelah lagi tadi nih, itu misalnya itu enggak, gitu nih banyak foto-fotonya mobil-mobil terlaris 2021 beli lagi deh ada juga race tau kok kacah, padahal race Toyota padahal baru juga launching tapi termasuk mobil terlaris ini modelnya bagus tuh tapi saya mau tunggu ini Innova terbaru kita mau ganti Innova nih Innova iya mau ganti Innova lagi? iya dong, kan kita ini kan sangat cinta dengan Innova selamat menikmati selamat menikmati terima kasih